Raffi Ahmad, sosok idola yang satu ini memang cukup fenomenal. Pria 25 tahun ini memulai karirnya di industri hiburan sebagai seorang aktor sinetron. Dari sini karir Raffi berkembang besar, sejumlah sinetron dibintanginya, sejumlah lahan pekerjaan pun dicobanya. Raffi pernah menjajal kemampuannya sebagai komedian, penyanyi, bintang film, hingga kini merambah dunia presenter dan menjadi seradara film pendek. Seringnya Raffi muncul di layar televisi pun membuatnya dinobatkan sebagai salah satu artis terlaris di Indonesia. Bahkan tahun 2011, Raffi masuk dalam jajaran 9 artis terkaya di Indonesia, versi salah satu tabloid ternama. Tak hanya kadir, kisah cinta Raffi pun banyak menjadi sorotan. Sejumlah nama pernah mampir di hati Raffi, mulai dari Laudia Sintiabela, Bunga Zenal, Ratna Galih, Tia Smirasi, dan Pilopestek Siam, tercatat pernah dekat dengan Raffi, hingga yang paling dibicarakan hubungan cintanya dengan Yunisara yang kemudian berakhir setelah bertahun-tahun berpacaran. Terkenal, kaya, dan jadi idola itulah Raffi Ahmad. Mengemarnya banyak dan dari segala usia, seringnya Raffi menjadi bintang sinetron anak membuatnya juga menjadi idola anak-anak. Bahkan ia didapuk menjadi salah satu juri pencarian bakat bagi anak-anak. Selayang, kasus dugaan penyalahgunaan narkoba seakan mencoreng prestasi Raffi. Komisi Perlindungan Anak Indonesia pun menyesalkan perilaku publik figur yang terjirat narkoba. Nggak bener lah, pokoknya kayaknya sih nggak percaya. Mudah-mudahan dia kebukti nggak bersalah, itu cuma teman-temannya aja yang kayak gitu. Kaget sih sebenarnya, nggak nyangka aja kalau Raffi Ahmad ternyata memakai. Dan selama ini sih, apa namanya, nggak ada tanda-tanda dia memakai gitu. Bahkan KPAI meminta kepada stasiun televisi untuk menggunakan artis yang bebas narkoba. Karena mereka pasti selalu dibuji oleh banyak pihak, kemudian dirumuskan. Nah, kalau sampai mereka gunakan dari tangkap, kita tahu kalau mereka akan habis dan anak Indonesia yang menggolakan diriakan sangat kecewa. Komisi Perlindungan Anak Indonesia berharap Komisi Penyiaran Indonesia memberlakukan kebijakan untuk membatasi kebebasan berekspresi bagi pengguna narkoba. KPAI khawatir kasus yang menimpa artis seperti Raffi ini akan berpengaruh bagi tumbuh kemang anak yang menjadikan pabrik figur sebagai idolanya. Keniputan Jakarta